Emangnya gak ada tempat lain yang lebih genis ya? Haa ampun Mak Udah bau Biar padat Tuh kan Belum apa-apa Aku udah salah Kata Abah Kalau isinya terlalu padat Nanti penghasilannya malah berkurang Wah Ternyata Diam-diam Abah juga punya perhitungan Dagang Ternyata saya bisa Bikin oncom Ini cuma oncom Lagi Pak? Lajar Pak Kalau bikinnya cuma satu cetakan sih enteng Tapi Bila kebanyakan Badan terasa pedul juga Kacang yang sudah Sudah dicetak Harus diberi lagi biar ngembang Baru deh oncom bisa dijual setelah tiga hari Nek Ayo orang milarian kaleng Kamu luka Ambil kula Kak Abah Abah badan milarian kaleng Seharian ngebantuin abah Capek juga Kirain Pekerjaanku udah selesai Dan aku bisa istirahat sejenak Tapi Mak kokomkomariah Malah ngajakin aku Nyari kaleng Buat bikin parutan Mau cari kaleng aja Jalannya jauh banget Kemana susah lagi Bisa gak? Tep, tep dulu, tep dulu Biasa pak dimana? Bilang Di ibu epon Di tempat, di tempat sampah Masa aku harus ngebek tempat sampah Buat ngedapetin kaleng Cari kalengnya kayak gimana, Mak? Seumur-umur Aku gak pernah kenal Dengan tempat pembuangan sampah Ngebayaminya aja Udah membuatku muang Apalagi Harus berada di tengah-tengah tempat sampah Bau banget Aku liat bau Aduh, Mak Kenapa sih nyari kaleng di tempat kayak gini? Emangnya gak ada tempat lain yang lebih higienis ya? Ampun, Mak Udah bau Gue enak banget Cuma untuk cari kaleng doang Tapi aku gak boleh nyerah Mak kokom aja bisa tahan sembaunya Maju terus pantang mundur Aduh, Mako Terima kasih.